Intro Halo halo apa kabar anda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Senang sekali saya Dari forum News Network bisa kembali Menjumpai anda semua Barangkali sebagian besar dari anda Seperti saya juga masih bertanya-tanya Apa sesungguh yang terjadi Kenapa kemudian Presiden Jokowi Setelah sekian lama Menghindari ketua mempartai nasib Suryapalo tiba-tiba kemarin Mengundang Suryapalo Ke istana Dan yang juga menjadi perhatian kita semua Undangan dari Pak Jokowi Ke istana itu bertemu dengan Suryapalo Itu terjadi sehari setelah Partai Nasdem Menyelenggarakan apel siaga Dan Suryapalo Bersuara sangat keras Berkaitan dengan Kegagalan revolusi mental Dan juga Terhadap sikap dia Yang selama ini Mengusung Anies Basbren Sebagai calon Presiden Dengan ide perubahan Itu Dia tidak akan menyerah Kendati dia ditekan Dan dia dicepit Oke mari kita Seperti biasa Aja Anda untuk Berbincang dengan analis politik Dan juga militer Selamat Ginting Assalamualaikum Bung Ginting Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bung Hersu Yes Ini kali ini Kita tidak fokus banget Kepada militernya Tetapi Tetap saja ada dimensi Militernya ya Ada dimensi TNI Yang dalam Konstelasi politik Nasional ini Dan Apa sebenarnya Bacaan Anda kemarin Dari pertemuan Pak Suryapalo Dengan Pak Jokowi Ya Begini Bung Hersu Ini kita tahu Bahwa Pertemuan apel Siaga perubahan Yang digagas oleh Partai Nasdem Presiden Jokowi Tidak diundang Biasanya Dalam apel-apel Siaga sebelumnya Presiden Jokowi Diundang Itu yang pertama Kedua Kita juga tahu Belum lama Ada Jokowi Mengundang Partai-partai Koalisi Di istana Dan ternyata Suryapalo Sebagai ketua Umum partai Nasdem Tidak diundang Ya itu Kemarin Bulan Mei ya Ya Pada saat Pesta pernikahan Anaknya Presiden Jokowi Juga Suryapalo Tidak hadir Bung Itu Bisa diundang Atau tidak diundang Yang jelas Komunikasi politik Keduanya Renggam Itu yang Bisa dibaca Kalau yang di Sulu Diundang Tapi Pak Suryapalo Tidak bisa hadir Dengan alasan Dia sedang Berubah jalan Di Jerman Dia mengirim Surat pemberitahuan Bahwa dia tidak bisa Hadir Artinya memang Dari tiga pertemuan Spesial itu Tidak hadir Jadi Pertemuan kemarin ini Petang kemarin itu Menjadi menarik Apalagi Dilakukan setelah Terjadinya Resafal Kabinet Pelantikan Menteri Dan Wakil Menteri Serta One Team Press Yang menarik adalah Memang Dari tiga Menteri Nasdem Menkom Info ini Diresafal Tapi karena Memang ada Persiwa spesial Hukum Sehingga Mau tidak mau Harus diganti Tapi yang menarik Dalam Pertemuan Jokowi Dengan Suryapalo Setidaknya Saya membaca Saya membaca bahwa Jokowi Walaupun Barangkali Politik itu kan Tidak selalu Harus Diutarakan Tapi Paling tidak Bisa dibaca Bahwa Saya tidak Memecat Dua Menteri Anda Dari Partai Nasdem Tapi Menteri Anda Tetap Di bawah Kabinet saya Sehingga Seharusnya Ini bisa Dipahami Bagaimana Memahaminya Bagaimana Memahaminya Artinya Bahwa Tidak ada Masalah Antara Presiden Jokowi Dengan Nasdem Jadi Jangan Kemudian Diartikan Bahwa Terjadi Konflik Antara Presiden Jokowi Dengan Suryapalo Dan Buktinya Adalah Dua Menteri Nasdem Masih Berkuasa Nah Di sini Saya Menggambarkan Bahwa Dan hari ini Siti Nurbaya Bakar Dan Sahri Liasin Limpo Ikut Dalam Rapat Kabinet Artinya Jokowi Ingin Tetap Mengatakan Bahwa Saya Masih Kingmaker Bukankah Suryapalo Juga Mengatakan Bahwa Partainya Mendukung Koalisi Pemerintahan Sampai Dengan 2024 Artinya Sekarang Belum 2024 Nah Di situ Kemudian Ada Hubungan Hubungan Atau Komunikasi Yang Yang Bisa Diinterpretasikan Interpretasikannya Adalah Suryapalo Dengan Sendirinya Juga Menjadi Kingmaker Yang Cukup Cukup Naik Posisinya Di Paling Enggak Di Koalisi Perubahan Itu Bahwa Dia Masih Punya Kaki Di Kekuasaan Walaupun Satu Kakinya Juga Bersama Teman Di Koalisi Oposisi Jadi Nilai Tawar Yang Dimiliki Suryapalo Di Dalam Koalisinya Semakin Tinggi Ini Tidak Dimiliki Oleh Demokrat Atau PKS Begitu Ya Sekaligus Juga Ingin Mengatakan Kepada Semuanya Bahwa Saya Bisa Bermain Politik Tanpa Baper Kira-kira Gitu Bung Harsu Padahal Kemarin Kalau Kita Lihat Bagaimana Pidato Suryapalo Itu Kritik Keras Misalnya Revolusi Mental Tidak Sesuai Dengan Harapan Yang Dicita-citakan Seperti Itu Banyak Sayang Seribu Sayang Harapan Tidak Menjadi Kenyataan Itu Keras Ditujukan Kepada Jokowi Bahkan Suryapalo Mengatakan Bahwa Walaupun Dengan Berbagai Deraan Kami Tidak Menyerah Kami Tidak Menyerah Kami Tidak Menyerah Artinya Itu Pesan Langsung Kepada Jokowi Bahwa Dia Tidak Akan Menyerah Dalam Konflik Ini Oke Menarik Dan Di satu Sisi Dia Juga Bisa Menjelaskan Kepada Koalisi Gue Dengan Mudah Kalau Posisi Gue Sangat Kuat Jadi Bargini Sama Gue Kalau Enggak Gue Masih Bisa Balik Lagi Loh Kira Kira Gitu Ya Persis Jadi Saya Ingat Teori Konfliknya Rap Gustaf Darnand Rondroff Ini Dia Mengatakan Bahwa Konflik Politik Itu Akan Muncul Melalui Relasi Relasi Sosial Dalam Sistem Politik Oleh Sebab Itu Konflik Tidak Mungkin Melibatkan Individu Atau Kelompok Yang Tidak Terhubung Dengan Sistem Politik Jadi Ini Pasti Ada Kaitannya Dengan Sistem Politik Jadi Tafsir Dari Simpulan Pernyataan Dah Rendof Ini Bisa Mewakili Bagaimana Manuver Para Kingmaker Yang Mewakili Parpol Dikendalikan Dalam Upaya Memenangkan Pemiliu Legislatif Ini Yang Harus Dipahami Dibaca Oleh Publik Adalah Jokowi Ini Adalah Ketua Umum Ketua Umum Gabungan Partai-partai Koalisi Ini Yang Harus Dipahami Bukan Oke lah Dia Petugas Partai Di PDIP Tapi Dia Sesungguhnya Ketua Umum Gabungan Koalisi Partai Jadi Disitu Ada Nasdem Ada P3 Ada Golkar Termasuk juga PAN Dan Termasuk Nasdem Jadi Gue Masih Berkuasa Karena Itu Manuver Manuver Politik Yang Dilakukan Presiden Jokowi Sebagai Kingmaker Itu Tentu Saja Untuk Meraih Dukungan Publik Karena Berdasarkan Paparan Teori Itu Jelas Ada Relasi Politik Dalam Struktur Sosial Yang Ditentukan Kekuasaan Kekuasaan Jokowi Karena Dia Punya Sanksi Punya Kemampuan Memberikan Sanksi Sebagai Pemilik Kekuasaan Dan juga Memberikan Perintah Untuk Meraih Keuntungan Artinya Dia bisa Memberikan Sanksi Saya Copot Menterimu Kan kira-kira Begitu Tapi Ini kan Tidak Dicopot Menterinya Nasdem Artinya Jokowi Masih Juga Memberikan Pesan Kepada Koalisi Perubahan Dan Koalisi Perubahan Bahwa Dia masih Kingmaker Dan Masih Mengendalikan Konflik Politik Di sini Begitu Bung Hersho Jadi Satu sisi Itu dia Tetap Bisa Mengendalikan Koalisi Perubahan Melalui Surya Paloh Melalui Nasdem Tapi Ya Betul Jadi Banyak Apa kaitannya Ini Dengan Menegang Hubungan Dengan PDIP Sebagai partai Yang dia Tempat penawang Dia sebagai Petugas Partai Karena kemarin Itu Kalau tadi Ada bicara Soal Resafel Mengapa Kemudian Jokowi Lebih Banyak Memberikan Jatah Itu Kepada Para Relawannya Bukan Menawa Porsi Pada Partai-partai Pendukungnya Nah Begini Bung Hersho Jadi Ini memang Ada Konflik Kepentingan Yang Tidak Dapat Dihindari Dari Relasi Kekuasaan Jokowi Dengan Partai-partai Yang Mendukungnya Saya melihat Begini Yang Selama Ini Aktif Mendorong Terjadinya Resafel Kabinet Justru Adalah PDIP Tapi Dalam Resafel Kabinet Ini Justru PDIP Tidak Mendapatkan Apa Yang Mendapatkan Ceruk Kekuasaan Justru Adalah Relawan Relawan Bukan Partai Politik Jadi Ternyata Ini Sebuah Model Politik Baru Yang Akan Dijalankan Maka Tidak Semua Harus Berkumpul Lewat Partai Politik Alah Kepentingan Politik Tapi Relawan Menjadi Sebuah Lembaga Atau Kelompok Penekan Politik Yang Bisa Mendapatkan Kekuasaan Juga Nah Disini Kita Tahu Bahwa Menkom Info Itu Pernah Di PDIP Budi Ari Ini Bukan Lagi Orang PDIP Tapi Pernah Menkom Info Yang Baru Ini Adalah Ketua Tim Projo Pemenangan Relawan Jokowi Yang Paling Besar Jadi Ini Sebuah Hadiah Yang Sebenarnya Kita Akhirnya Melihat Bahwa Kita Tidak Mendapatkan Second Kabinet Yang Dijanjikan Jokowi Bahwa Kabinet Ini Akan Diisi Oleh Kelompok Profesional Dan Kalaupun Dari Partai Politik Juga Katanya Second Kabinet Ternyata Tidak Karena Tidak Memenuhi Kriteria Bagaimana Mungkin Bisa Bisa Menjalankan Pemerintahan Yang Tinggal Satu Tahun Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Ini Seorang Profesional Untuk Duduk Di Posisi Itu Kan Tidak Jadi Memang Ini Adalah Hadiah Kekuasaan Kepada Timnya Yang Diluar PDIP Dia Memberikan Hadiah Hadiah Politik Kepada Pendukungnya Diluar Partai Jadi Jokowi Juga Ingin Mengatakan Sesungguhnya Bahwa Yang Mendukung Saya Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Mendukung Saya Lewat PDIP Setidaknya Kita Pau Dalam Pemilu Lalu PDIP Meraih 19,33% Itu Jumlahnya Sekitar 27 Juta Jiwa Tapi Jokowi Dipilih Oleh 55% Pemilih Presiden Artinya Sekitar 87 Juta Jokowi Melihat Bahwa Tanpa PDIP Saya Dapat Suara Sampai Lebih dari 40% Kira-kira Kira-kira 20-80 Kan Artinya Ada 60 Sorry Ada Sekitar 60 Juta Yang Memilih Saya Bukan Orang PDIP Disini Jokowi Ingin Mengatakan Juga Kepada PDIP Bahwa Saya Bisa Kuat Tanpa Partai Sekaligus Barangkali Menjawab Bahasa Batin Dia Yang Mungkin Tidak Merasa Enak Dengan Julukan-julukan Petugas Partai Jadi Dia ingin Mengatakan Seperti itu Bahwa Saya Juga Cukup Kuat Untuk Bisa Mengendalikan Peta Politik Nasional Sekarang Ini Menjelang Pemilihan Umum Jadi Surya Palom Masih Bisa Dia Kendalikan Karena Kemarin Terjadi Pertemuan Antara Jokowi Dengan Prabowo Subianto Artinya Dua Macan Yang Cukup Kuat Di Koalisi Itu Dia Bisa Kendalikan Kemudian Yang Menarik Adalah Bagaimana Kemarin Ternyata Biasanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Selalu Hadir Dalam Upacara Upacara Pelantikan Menteri Tapi Kemarin Tidak Hadir Ya Tidak Hadir Kemudian Sore Kemarin Juga Ada Hasto Yang Bertemu Dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno Tapi Tidak Bertemu Dengan Presiden Jokowi Ini Diartikan Bahwa Jokowi Untuk Sementara Mengabaikan Hasto Padahal Hasto Itu Membawa Suara Dari Pesan Dari Megawati Begitu Ya Tapi kan Hasto Mengklaim Bahwa Sebelum Resafel Itu Ibu Megawati Sudah Diberitahu Oleh Jokowi Bahwa Akan Ada Resafel Dan Yang Masuk Itu Adalah Ari Budi Ini Ya Ini Yang Misteri Bung Hesu Kenapa Itu Tidak Muncul Dari Kemarin Ini Kan Seperti Ketika Ada Peristiwa Tidak Ada Yang Dituduh Tapi Kemudian Mengakui Seperti Ada Suara Kentut Tapi Tidak Ada Yang Mengaku Kentut Tapi Tiba Tiba Ada Yang Datang Bukan Saya Yang Kentut Jadi Diartikan Bahwa Sesungguhnya Jokowi Dalam Resafel Kali Ini Tidak Melibatkan Partai-partai Koalisi Tidak Melibatkan Termasuk Tidak Melibatkan PDIP Untuk Menyorongkan Orangnya Jadi Dia Ini Form Adalah Orang-orang Yang Dibawah Kendalinya Jokowi Sekaligus Bung Hesu Kalau Saya Baca Ini Sekaligus Jokowi Menunjukkan Bagaimana Dia Sedang Mengendos Erick Tohir Karena Orang-orang Erick Tohir Masuk Juga Di Dalam Kabinet Saat Ini Menarik Sebenarnya Kalau mau Detailnya Menarik Tapi Kita Mungkin Akan Fokus Pada Pertarungan Di Kemudian Dengan Cara Memanggil Pak Surya Paloh Itu Dan Kemudian Kalau tadinya Kita Menduga Dua Saja Satu Dia Ditodong Atau Dia Dirangkul Tapi Kita Kesimpulannya Begitu Tahu Bahwa Ternyata Menterinya Nasdem Sampai Sekarang Masih Aman Bahkan Hari Ini Masih Ikut Rapat Kabinet Berarti Dia Dirangkul Dan Apakah Dengan Begitu Artinya Sekarang Jokowi Justru Memperkuat Blok Dia Menghadapi Megawati Dengan Perangkul Surya Paloh Bisa Jadi Bung Hersu Karena Sebelumnya Orang Membacanya Dengan Pernyataan Pernyataan Hasto Itu Yang Tidak Akan Pernah Berkoalisi Dengan PKS Dengan Demokrat Kemudian Juga Mendorong Resafal Kabinet Dari Orang-orang Atau Menteri Dari Nasdem Itu Diartikan Bahwa Nasdem PDIP Sedang Menjadikan Nasdem Seperti Demokrat Mendemokratkan Nasdem Ternyata Persoalannya Adalah Pemegang Kendali Adalah Jokowi Bukan PDIP Jokowi Ternyata Setelah Itu Justru Bertemu Dengan Surya Palok Yang bisa Dibilang Leader Di Koalisi Perubahan Kembali lagi Akhirnya Sifat Kekuasaan Jokowi Itu Muncul Sifat Kekuasaan Ini Terdiri Dari Posisi Power Dia Dan Personal Power Dia Ingin Menunjukkan Bahwa Kekuasaan Dia Ini Sudah Dia miliki Dan Dia bisa Kendalikan Organisasi Jadi Sifat Kekuasaan Yang ada Pada Diri Jokowi Juga Dia Bisa Memberikan Jabatan Kemudian Bisa Mencopot Jabatan Dan Juga Dia Sudah Sudah Bisa Memberikan Semacam Hadiah Hadiah Yang Itu Bisa Kemudian Mempengaruhi Mempengaruhi Pihak Lawan Untuk Tunduk Pada Keinginannya Nah Ini Personal Power Jokowi Sekarang Sedang Dimunculkan Bung Hersu Selama Ini Barangkali Ketika Kemarin Apel Siaga Jokowi Sepertinya Diam Saja Dan Yang Menarik Kemarin Itu Adalah Pertanyaan Jokowi Kepada Surya Paloh Ini Pengakuan Surya Paloh Hari Ini Bahwa Presiden Jokowi Menanyakan Kepada Surya Paloh Siapa Yang Mau Jadi Wakilnya Anies Itu Menarik Bung Hersu Menarik Karena Kemudian Surya Paloh Tertawa Dia Menjawab Yang Bisa Menjawab Adalah Pak Anies Artinya Anies Baswedan Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Ini Diplomatis Diplomatis Keduanya Menggunakan Personal power Yang Hampir Sama Bahwa Personal power Yang Diarahkan Kepada Keduanya Itu Justru Akhirnya Menciptakan Hubungan Yang Harmonis Ini Bayangkan Dalam Suara Yang Bergetar Ketika Apel Siaga Kemudian Tapi Bisa Mengendalikan Emosi Saya Kira Ini Sebuah Komunikasi Politik Yang Baik Tidak Baper Dan Bisa Merenggangkan Bisa Menetralisasi Jadi Hubungan Kekuasaan Ini Tidak Dilakukan Dengan Tegang Bisa Cair Walaupun Berbeda Pilihan Pertanyaan Saya Apakah Dengan Pak Jokowi Menanyakan Siapa Calon Wakil Presiden Pak Anies Ada Dua Apakah Itu Satu Merupakan Pengakuan Pak Jokowi Silahkan Anies Untuk Maju Pada Pilpres Dia Tidak Halangi Lagi Kedua Ini Memberikan Sinyal Kepada SBY Karena Bagaimanapun Selama Ini Kelihatan Sekali SBY Dan Haji Sangat Ingin Menjadi Wakilnya Anies Seswedan Dan Sinyal-sinyalnya Juga Mengarah Ke situ Yang Anda Kemukakan Betul Bung Hersu Jadi Saya Melihat Bahwa Semoga Saja Bung Hersu Sinyal Baik Bahwa Anies Tidak Akan Dijegal Dan Tetap Bisa Maju Supaya Kemudian Kehidupan Demokrasi Kita Akan Semakin Baik Semakin Banyak Kita Tidak Berharap Seperti Misalnya Presiden Rihort 0% Atau Segala Macem Tapi Faktanya Sekarang Adalah Ada Tiga Yang Ingin Maju Dan Kalau Tiga-tiganya Bisa Maju Kenapa Tidak Jangan 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 Ada Penjegalan Penjegalan Yang Nantinya Membuat Sakwasangka Luar biasa Nah Hubungan Soal Hubungan Jokowi Dengan Presiden SBE Menurut saya Selama ini Tidak Terlalu Kentara Konflik Seperti Hubungan Antara Megawati Dengan SBE Yang Sulit Untuk Bertemu SBE Dan Jokowi Juga Dalam Beberapa Kesempatan Justru Sering Bertemu Memang Ada Sinyal Ya Betul Memang Ada Sinyal Bahwa Ada Keinginan Betul Dari Demokrat Supaya Pasangan Anies Baswedan Ini Adalah AHY Tapi Kalau Dilihat Dari Awal Kalau Memang Bisa Dari Awal Dideklarasikan Kenapa Tidak Tapi Ini Tidak Dideklarasikan Berarti Ada Masalah Sebenarnya Ada Masalah Yang Belum Clear Di Antara Tiga Partai Itu Sehingga Antara PKS Demokrat Dan Juga Nasdem Jadi Kita akan Publik Akan Melihat bahwa Persoalannya Bukan 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 Hanya Di Luar Koalisi Tapi Bisa Di Internal Koalisi Jadi Orang Akan Melihat Jangan-jangan Konfliknya Di Dalam Sampai AHY Juga Bilang Kalau Misalnya Bukan AHY Apakah Demokrat Akan Meninggalkan Koalisi Atau Tidak Dan AHY Balik Bertanya Nah Sebaliknya Kalau AHY Yang Menjadi Wakil Presiden Apakah Akan Ada Koalisi Yang Keluar Dari Itu Menjadi Menarik Bung Hersu Jadi Sampai Saat Ini Semuanya Masih Cair Apalagi Pertemuan Antara AHY Dengan Puan Maharani Kemudian Prabowo Dengan SBY Itu Orang Mengartikan Bahwa Pertarungan Itu Kan Bisa Berlangsung Dua Putaran Jadi Masih Sangat Mungkin Koalisi Terjadi Di Putaran Kedua Jangan Kemudian Dari Sekarang Sudah Pasang Barrier Seolah-olah Tidak Ada Komunikasi Politik Yang Bisa Bertemu Tetap Ada Bisa Bertemu Untuk Meraih Sumber Kekuasan Itu Apakah Dengan Begitu Kita Sebenarnya Hari ini Bisa Membaca Bahwa Skenario Awal Yang Diinginkan Oleh Jokowi Dan Juga Diinginkan Oleh PDIP Hanya Dua Pasang Calon Hubungan Antara Ibu Megawati Dengan Jokowi Sekarang Sudah Berantakan Karena Itu Mereka Tidak Mau Langsung Head to Head Jadi Kita Simpulkan Ketika Puan Bertemukan AHY Itu Menunjukkan Bahwa Puan Mendukung Majunya Anies Dan AHY Dengan Catatan Nanti Kalau Kalah Kita Bisa Bergabung Tapi Begitu Pak Jokowi Ambil Alih Dia Memberikan Sinyal Pada Suryapal Bahwa Kita Jalankan Anies Tetap Maju Tapi Kamu Masih Abang Masih Tetap Bersama Kami Kira-kira Begitu Ya Betul Jadi Masih Cair Betul Jadi Bagaimana Pelaku Politik Ingin Mempertahankan Kekuasaannya Dengan Cara-cara Unik Ini Model-model Politik Di Indonesia Ini Menjadi Menarik Karena Tipologinya Agak Berbeda Dengan Di Negara-negara Lain Kita Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Akan Ada Peristiwa Seperti Ini Peristiwa Dimana Kemudian Presiden Misalnya Cahwe-caweh Ingin Ingin Juga Tetap Melanggangkan Kekuasaannya Lewat Tangan-tangan Orang Lain Kita Tidak Pernah Bisa Membayangkan Itu Ketika Kemudian Dulu Gusdur Lengser Kemudian Megawati Lengser Dari mulai Habibi Lengser Segala macam Sampai juga SBI Lengser Baru Baru Kali Kali Ini Kita Menemukan Bagaimana Jokowi Masih Ingin Menunjukkan Kingmaker Bahwa Dia Bisa Melakukan Apapun Termasuk Tidak Memberikan Kebebasan Kepada Lawan Politiknya Untuk Bisa Apa Meraih Kekuasaan Tapi Orang Tetap Saja Membaca Bung Hersu Dalam Resafal Kabinet Ini Jokowi Melakukan Ambigu Politik Ambigu Politik Misalnya Tidak Mendukung Ini Tidak Mendukung Itu Tapi Dia Punya Niat-niat Yang Lain Misalnya Juga Kita Lihat Bagaimana One Team Press Yang Sekarang Muncul Ada Jan Farid Jan Farid Adalah Pihak Yang Berseberangan Dengan Romy Romy Armuzi Itu Yang Sekarang Begitu Aktif Menyorongkan Sandiaga Uno Ke PDIP Nah Sementara Jan Farid Ini Adalah Kubu Yang Berbeda Diberikan Tempat Ketika Dia P3 Dia pendukung Prabowo Tapi Bung Ginting Jangan Salah Mungkin Bisa Di situ Kepentingannya Bertemu Iya Ini Ada Kepentingan Yang Bertemu Jadi Memang Akan Sangat Tergantung Bagaimana Kemudian Posisi Posisi Ini Jadi P3 Menurut Saya Juga Sekarang Sedang Diuji Apakah Akan Tetap Di PDIP Atau Tetap Di Koalisinya Jokowi Karena KIB Yang Dibentuk Waktu itu Kan Memang Sebenarnya Adalah Koalisi Yang Dibangun Jokowi Di luar PDIP Dan Ternyata Setelah Ganjar Dideklarasikan Oleh PDIP Tiba-tiba Tiba-tiba P3 Masuk Ke Jalur Sana Dan Meninggalkan Golkar Dan Pan Ini kan Tinggal Golkar Dan Pan Ini Bung Hesu Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Kira-kira Mengendos Tiba-tiba P3 Masuk Ke Kubu PDIP Keluar Dari Jalurnya Jokowi Saya potong Anda Kalau Ngomongin Ini Termasuk Juga Perindu Mengapa Tiba-tiba Ke PDIP Padahal Dia kan Waktu itu Sempat bikin Geger Bahwa Ketika Dia Mengklaim Bahwa 7 juta Etnis Tionghoa Itu akan Mendukung Siapapun Presiden Pilihannya Pak Jokowi Padahal Sekarang Pak Jokowi Cenderung Pak Prabowo Ya Betul Disini Sebenarnya Juga Ingin Mengatakan Di Resafal Kabinet Ini Juga Kelihatan Bahwa Jokowi Tetap Lebih Sangat Dekat Dengan Prabowo Daripada Kemudian Dengan Ganjar Bahkan Kemaren Ini kan Muncul Spanduk Spanduk Di Jawa Tengah Bagaimana Kemudian Spanduk Ini Dipertanyakan Oleh Banyak Pihak Ketika Ada Spanduk Jokowi Mendukung Mendukung Ganjar Pranowo Tapi Di Sisi Lain Ada Gambar Jokowi Bersama Bersama Prabowo Itu Muncul Dimana Mana Balih Dan Berserta Gibran Bung Hersung Jadi Ini Kemudian Menandakan Bahwa Ada Pertarungan Keras Di Antara Kubu PDIP Dan Kubu Jokowi Untuk Kemudian Saling Saling Klaim Bahwa Misalnya Tadi Ada Pernyataan Bahwa Budi Ari Itu Dilantik Sebelumnya Jokowi Sudah Mengabarkan Itu Saya kira Kalau Diberitahu Itu Seharusnya Dari kemarin Ada Informasi Tapi Kan Ini Tidak Jadi Memang Betul Bung Bung Hersung Ini Juga Menarik Ketika Kemudian Perindo Kesana Ke Kubu Ganjar Padahal Sebelumnya Perindo Juga Sangat Dekat Dengan Prabowo Kan Begitu Balik Sampai Sampai Sekarang Belum Terjadi Ini Orang Ingin Menunggu Bagaimana Komunikasi Politik Ini Berjalan Di Tengah Persaingan Jadi Sebenarnya Pasti Maksudnya Saling Mempunyai Agenda Masing-masing Yang Belum Tentu Agenda Itu Bisa Dikelopkan Dalam Satu Piring Dan Kita Lihat Sekali Bahwa Dalam Relasi Antara Pak Jokowi Dengan Ibu Megawati Kelihatan Sekali Bahwa PDIP Sekarang Di bawah Tekanan Selamat Kinting Tetapi Pertanyaan Saya Mereka Tetap Berusaha Untuk Selain Menawarkan Apakah Peristiwa Hari ini Ketika Tiba-tiba Pak Erlangga Hartarto Ketua Om Pate Golkar Dipanggil Oleh Kejaksaan Agung Itu dalam Kasus Ini kasus Yang lama Sebenarnya Kalau Soal CPO Itu Muncul Lagi Apakah Ini Bagian Dari Upaya PDIP Untuk Memperluas Pengaruhnya Karena Bagaimanapun Kejaksaan Agung Itu Identik Dengan PDIP Ya Makanya Seperti Saya Bilang Tadi Bung Di awal Kalau Kita Lihat Teori Konfliknya Dahrendorf Itu Tidak Ada Individu Atau Kelompok Yang Berdiri Sendiri Ini Pasti Konflik Ini Juga Terkait Dengan Sistem Politik Jadi Ada Kaitannya Itu Bukankah Kemarin Juga Ramai Bahwa Akan Ada Resafal Terhadap Jaksa Agung Bahwa Wakil Jaksa Agung Akan Naik Ini Kan Orang Akan Melihat Bahwa Di BTS Ini Banyak Konflik Banyak Kemudian Pihak-pihak Yang terlibat Belum Lama Seorang Aktivis Irma Hutabaran Suga Mengatakan Bahwa Ada Dana Mengalir Ke Komisi 1 DPR Ada Dana Mengalir Ke BPK Kepimpinan BPK Dalam Kasus BTS Ini Jadi Begitu Banyak Dana Mengalir Maka Kemudian Konflik Ini Babalit Gitu Bung Hersu Jadi Makanya Kemudian Sampai Kejaksaan Agung Juga Dijadikan Alat Tawar Bagi Pihak-pihak Pertentu Untuk Menekan Siapapun Sama Dengan Bagaimana KPK Digunakan Untuk Menekan Siapapun Kira-kira Gitu Bung Hersu Jadi Hukumnya Lebih Menonjol Ada Ada Pesan Politik Disitu Ada Kepentingan Politik Ada Kontestasi Pemilu Oke Jadi Apa yang Bisa kita Simpulkan Selamat Ginting Dengan Pertemuan Pak Pak Jokowi Saya ingin Mengatakan Lagi Bahwa Jokowi Masih Ingin Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Masih Kingmaker Dia Masih Bisa Mengendalikan Konflik Politik Melalui Relasi Relasi Politiknya Di Koalisi Koalisi Baik Yang Masih Masih Dekat Maupun Dengan Relasi Politik Dengan Surya Paloh Yang Sudah Setengah Hati Begitu Ini kan Tafsir Tafsir Manuver Politik Jokowi Ini Tetap Saja Bahwa Dia Masih Tetap Mengendalikan Politik Untuk Memenangkan Pemilu 2024 Ini 2024 Ini Dengan Manuver Manuver Yang Pengorganisasiannya Juga Perlu Dukungan Publik Karena Kita Tahu Dia Menggunakan Kelompok Relawan Politiknya Sebagai Bagian Dari Apa Namanya Memberikan Stigma Stigma Kepada Lawan Politiknya Bahwa Dia Masih Kuat Dan Dia Bukan Sekedar Bebek Lumpuh Yang Dituduhkan Begitu Jadi Ini Menjadi Bagian Dari Sifat Inherent Inherent Konflik Politik Yang Masih Dia Kuasai Dan Dia Ingin Ada Integrasi Politik Di Koalisi Yang Akan Didorong Dia Untuk Memenangkan Pemilu Nanti Begitu Bung Hersu Walaupun Sebenarnya Hal ini Seharusnya Satu Pertama Itu Tidak Perlu Terjadi Karena Ini Adalah Periode Kedua Dari Masa Jabatannya Seharusnya Tidak Perlu Terjadi Selamat Ginting Yang Kedua Dengan Pak Jokowi Mencoba Menunjukkan Bahwa Saya Masih Input Saya Masih Bisa Mengendalikan Itu Sebenarnya Kita Bisa Membaca Tersirat Bahwa Sebenarnya Pak Jokowi Sudah Tidak 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 Mengendalikan Karena Itu Dia Perlu Menunjukkan Bahwa Dia Masih Bisa Mengendalikan Persis Bung Hersu Kan Sebenarnya Kalau Kita Bicara Di Dalam Pemilu Itu Yang Netral Itu Kan Juga Adalah Pejabat Negara Birokrasi Termasuk Sivil Dan Militer Itu Kan Harusnya Dalam Posisi Netral Orang-orang Yang Digaji Seharusnya Kan Begitu Tapi Di Dalam Kenyataannya Kan Tidak Begitu Jadi Secara Diam-diam Bagaimana Mengendalikan Kekuasaan Secara Diam-diam Dia Kemudian Membuat Aturan Untuk Mempertahankan Kekuasaannya Dan Secara Diam-diam Juga Membuat Fenomena-fenomena Agar Apa Yang Dilakukan Seolah-olah Menjadi Sebuah Sebuah Hal yang Biasa Yang Tidak Melanggar Netralitas Sebagai Pejabat Publik Begitu Baik Terima kasih Selamat Meeting Analis Politik Dan Militer Dari Universitas Nasional Jakarta Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı